Memasuki hari ke-13 operasi keselamatan Kartens tahun 2024, Satuan Lalu Lintas Polres Mimika menggelar operasi kendaraan berpusat di Jalan W.R. Supratman, tepatnya di depan kantor Lalu Lintas Polres Mimika. Operasi ini dipimpin oleh Kasat Lantas Polres Mimika AKP Darwis dengan melibatkan 20 personel. Selamat pagi, hari ini kami melaksanakan kegiatan operasi keselamatan Kartens 2024, memasuki hari ke-13 kami melaksanakan di Jalan W.R. Supratman, tepatnya di depan kantor Satuan Lalu Lintas Polres Mimika. Secara kasat mata, tadi untuk jenis pelanggaran kita lihat ada beberapa yang tidak menggunakan LM, terus tidak memilih kisi maupun SDNK, dan ada beberapa yang menggunakan TNKB dan kenapa-kenapa tidak sesuai dengan spesifikasi. Kebanyakan untuk hari ini kita lihat pengendaraan H2 dan ada beberapa unit kendaraan roda 4 seperti mobil Innova yang menggunakan TNKB Balsu. Yang TNKB aslinya berasal dari Sulawesi Selatan, tapi dia menggunakan plat Papua dengan memalukan TNKB. Dan ada beberapa mobil kita lakukan edukasi seperti membuat barang-barang di mobil pick-up melebihi batas tonasi atau kapasitas. Baik, terkait dengan TNKB Putih yang memang sudah berlaku di beberapa wilayah Indonesia, tapi khusus di wilayah Papua. Pertama Papua belum terlaku karena stok material kita masih banyak. Mungkin dari korl lantas kita habiskan stok lama yang hitam maka kita bisa lihatkan material. Apabila kita temukan, ya kita edukasi. Kita edukasi untuk mengganti batasnya sesuai dengan STNK. Karena di STNK itu kan tertulis hitam. Kalau dia ganti putih, berarti tidak. Sudah kita sesuai. Kita edukasi untuk mengganti. Terima kasih. Terima kasih.